Nomor 2 Kota Tamugadi atau Timgan, Misteri Kota Romawi yang hilang di Gurun Sahara Ada satu kota yang lenyap terkubur dan terlupakan selama seribu tahun setelah mengalami masa keemasan. Dulunya merupakan poster depan militer Afrika Utara yang berkembang pesat. Terletak di benua Afrika, Tamugadi merupakan kota Romawi yang tersembunyi di bawah hamparan pasir Sahara. Didirikan oleh Kaisar Terajan sekitar tahun 100 Masehi, Tamugadi ini juga dikenal sebagai Timgan atau Tamugas. Kota ini terletak di Provinsi Mumidia, Afrika Utara. Terkubur pasir Gurun ribuan tahun hingga akhirnya ditemukan oleh penjelajah Skotlandia James Bruce pada 12 Desember 1765. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Playfair dan para sejarah Perancis, Kota ini awalnya bernama Kolonia Marsiana Trajanata Murga untuk menghormati saudara perempuan Kaisar Terajan. Di tengah abad ketiga Masehi, populasi kota mencapai puncaknya yakni 15.000 jiwa. Mereka menempati bangunan-bangunan umum yang bagus termasuk perpustakaan yang megah dan total 14 kemandian. Kota di Gurun Pasir yang indah ya guys. Kota ini merupakan kunci untuk melindungi perbatasan selatan Kekaisaran Romawi. Afrika Utara adalah pusat produksi biji-bijian dan legion Agustan ketiga Romawi. Di tempat yang ditambuh gadi untuk melindungi biji-bijian dan pengangkutannya ke Roma guys. Namun sayang seribu sayang, krisis umum yang memuncak di perbatasan Kekaisaran Romawi akhirnya berdampak buruk pada tamu gadi. Setelah diijara oleh kaum Vandal pada abad kelima, kota ini mulai tenggelam dalam kehancuran. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Tamu gadi menikmati kebangkitan singkat sebagai pusat Kristen dan sebuah benteng dibangun di luar kota pada tahun 539. Namun kota ini ditinggalkan sebelum atau selama invasi Arab pada tahun 700an guys. Sejak saat itu, Sahara secara bertahap menutupi tamu gadi dan tetap tersembunyi selama seribu tahun sampai James Cruz. Dan yang lainnya menemukan kembali kejayaannya yang terpedam. Tamu gadi ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO di tahun 1982.